Halo, swastiastu, selamat sore, saya sampaikan kepada semua masyarakat baru. Pada sehari ini, saya selaku ketua satu tugas penambungan COVID-19 COVID-19 menampilkan informasi berkaitan dengan arti atau perkembangan dari kasus yang terjadi di COVID-19. Yang pertama, sampai dengan saat ini, sampai dengan kali ini, kasus pasien dalam penyelesaian berjumlah 95 orang. Berarti ada tambahan 5 orang dari kemarin. Artinya ada 5 orang yang hari ini melapor ke rumah sakit. Dan rumah sakit sudah menerimanya dan melakukan perawatan sesuai dengan prosedur penanganan pasien dalam penyelesaian. Kemudian yang kedua, sampel yang sudah keluar hasil uji dalam penyelesaian ini sebanyak 71 orang. Dari 71 orang ini, 68 orang dinyatakan negatif. Dan 68 orang ini sudah pulang dari rumah sakit. Yang berikutnya, 3 orang dinyatakan positif. Ini adalah kvalifikasi dari informasi yang saya sampaikan kemarin. Kemarin saya informasikan, kasus positif 4 orang. Tadi sudah dilakukan koreksi, ternyata satu orang yang positif ini berada di luar daerah. Memang, sebelumnya dia bertugas di Bali. Tetapi, karena melaporkan kasusnya di luar Bali, maka datanya dilupah. Jadi yang positif satu orang ini, datanya dipindahkan ke daerah lain. Sekali lagi, satu orang yang positif kemarin saya laporkan itu, memang awalnya dia bertugas di Bali. Kemudian dia pulang ke daerahnya, di daerahnya dia melalui demam, dan kemudian memisahkan diri ke rumah sakit. Pasus jilatnya dinyatakan positif. Kemarin dilaporkan di Bali. Sekarang sudah dikoreksi. Jadi, negara lain itu yang ditambahkan. Kita menikurkan. Jadi, saya ulangi lagi. Yang positif tercatat di Bali adalah tiga orang. Bali tiga orang yang positif ini, dua orang di antaranya sudah meninggal. Yang meninggal ini, keduanya warga negara asing. Satu orang yang meninggal ini telah dikremasi. Sedangkan satu orang lagi saat ini, jenazahnya masih di rumah sakit. Sedang dikoordinasikan antara pihak rumah sakit dengan konsulat jenderal. Yang merupakan perwakilan negara asing tersebut di Bali. Termasuk juga jenazahnya juga jenazahnya masih di rumah sakit. Untuk mendapatkan kesetakatan tentang penanganan jenazah tersebut. Di seluruh hari ini, satu orang yang meninggal ini, jenazahnya masih di rumah sakit. Mengenai hasil keputusan dari koordinasi dengan pihak konsulat jenderal negara tersebut, jenazah di Bali, dan pihak kewakilan. Kujian yang ketiga, sampel yang belum keluar sebanyak 24 orang. Semuanya sedang menunggu hasil uji lab. Dan karena itu, ke-24 orang ini masih di rumah sakit. Jika hasil lalu terunia keluar dan dinyatakan negatif, maka tentu saja pasien ini akan pulang dari rumah sakit. Yang keempat, perkembangan jumlah orang yang ditelusuri pernah melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif lagi adalah kemarin, tanggal 20 Maret, saya laporkan jumlah yang ditelusuri sebanyak 109.99 orang. Tim Surveillance, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Dinas Kesehatan Kalipaten, terus melakukan penyusuran untuk menemukan 9 orang yang pernah kontak dekat dengan pasien yang dinyatakan positif lagi. hari ini, ada penambahan jumlah orang yang ditelusuri tersebut. Sebanyak 18 orang. Dengan demikian, maka jumlah orang yang sudah ditelusuri pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif tersebut adalah 217 orang. Ke 217 orang ini telah diberikan komunikasi, informasi, edukasi, dan saran dan rekomendasi untuk melakukan isolasi diri atau karantina di rumah masing-masing dengan mengikuti protokol isolasi diri. Tim dari Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan terhadap 217 orang ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 pada hari ini melanjutkan, meneruskan, dan memperluas dari apa yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Hari ini, Satgas telah bersulat kepada Pantauan 9 Udayana, Kapolda Bali, dan Rem 163 Uya Satya dan para Bupati Wali Kota Sebali untuk mengaktifasi posko penanggulangan COVID-19 ini di desa masing-masing atau di seluruh desa di Bali dengan melibatkan pemerintah desa, pemerintah desa adat, babi sa, dan babi kantin masing-masing. Semuanya bekerjasama untuk mengaktifkan posko profesi 19 punah memberikan edukasi kepada masyarakat, menenangkan masyarakat, menuntur masyarakat untuk melakukan payah-payah pencegahan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kedua yang juga dilakukan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 ini adalah tadi Satgas sudah bersulat kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Kabupaten Kota Sebali, dan Pembesa Adat Seluruh Bali untuk melakukan desinfeksi masak atau penimprotan desinfektan secara masak serentak pada hari pengerupukan lebih, yakni tanggal 24 Maret tahun 2020 pada sore hari. Kemudian yang ketiga, Satgas juga hari ini menyiapkan tempat karantina bagi warga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, yang disebut dengan pekerja migran Indonesia, Asia Maret, dan juga para pelaut atau pekerja kapal pesia di luar negeri yang akan pulang kembali, terutama yang berasal dari negara-negara yang terjangkit COVID-19 ini. Jadi pemerintah Provinsi Bali juga berupaya menyiapkan karantina. Saat ini sedang disiapkan, tempatnya juga sudah ditentukan, yakni di upit-up, balai pelatihan kesehatan masyarakat, dinas kesehatan Provinsi Bali. Kegiatan yang tempat yang dilaksanakan oleh Satgas adalah melanjutkan desinfeksi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali. Untuk Provinsi Bali, tanggung pagi, melaksanakan desinfeksi di area GWK, atau Garuda, Gwismu, Kecangan, dan Pelabuhan, Benoan. Bepati Wali Kota Sebali juga melakukan desinfeksi di wilayah masing-masing. Semua upaya ini ditujukan untuk memperkuat, memperluas upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Yang terakhir, kami Satgas menyampaikan himalai kepada masyarakat. Yang pertama, mohon untuk tidak membuat, menyebarkan berita yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang resmi. Karena informasi yang tidak valid tersebut bisa menimbulkan kepanikan atau menggantung ketamaran masyarakat. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada seluruh masyarakat agar mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, dan juga pemerintah kelimpangan kota mengenai meraja dari rumah, bekerja dari rumah, mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Jadi mari kita berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ini adalah hal yang sangat penting karena dapat menghindarkan diri terkenal virus COVID-19 ini atau juga mencegah penyebaran kepada orang lain. Mari kita laksanakan arahan ini dengan sebaik baik. Yang tidak kalah pentingnya juga, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Meyakini bahwa pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah, provinsi, kelimpatan kota, segenap unsur TNI, Polri, dan instansi-instansi lainnya, semuanya sedang bekerjasama, sedang bergotong royong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, masyarakat mohon tetap tenang dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh kita karena di dalam tubuh yang sehat dan kuat, maka kita akan memiliki daya tahan untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Dan mari kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwas, agar beliau tetap menjaga Indonesia dan menjaga Bali yang kita cintai ini supaya tetap aman dan damai serta masyarakatnya semantiasa dalam gaduh sehat. Tadi saya menemukan dan meninggalkan itu dua orang BNR. Yang satu yang sudah menemukan itu dua, yang satu lagi adalah yang itu. Yang itu itu yang artinya yang sebelumnya diberitakan minum tua yang terbapak di pinggir jalan Imam Bungal itu Pak. Ya jadi jadi begini, pada waktu kejadian, itu kan sedang menaiki kendaraan, menaiki motor, kemudian jatuh di jalan, lalu dihantar ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan penanganan, pemeriksaan awalnya adalah dia sakit catur. Namun demikian, dalam situasi ini, dokter juga melakukan penanganan berkaitan dengan COVID-19. Ternyata sampelnya diambil, kemudian diijilat, hasilnya positif. Terus upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap yang dikutu, yang diajak minum, itu bagaimana Pak? Bisa di-tracking atau gimana? Itu juga sedang tracking, yang saya sedangkan tadi. Karena ada penambahan jumlah orang yang di-tracking. Tentu ini akan berkembang terus karena tim di lapangan sedang bekerja untuk mencari kontak. Tidak bisa semuanya diselesaikan satu hari. Ya, karena dari orang yang kita temukan pertama itu, kita akan laju, pernah kontak dengan siapa, dengan siapa berjalan. Tadi saya akan melaporkan ada penambahan jumlah. Ini adalah hasil pengembangan, interview dengan orang-orang yang sudah ditemui kemahit. Maka dia menurutkan bahwa ini pernah ke sini, pernah ke tim menerusnya. Karena itu adalah penambahan jumlah. Terkait dengan rapid test mungkin, Pak? Ya, rapid test tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat, tapi juga menjadi kepentingan pemerintah provinsi. Pak Gubernur sudah menunggaskan Satgas untuk bisa melakukan rapid test. Karena itu Satgas sedang bekerja terus untuk mencari alat yang bisa melakukan rapid test. Alat ini belum ada di Indonesia. Kami sedang mencari. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik BNB maupun Kementerian Kesehatan. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi distributor yang menyalurkan alat-alat kesehatan atau farmasi untuk bisa mendapatkan itu. Semuanya sedang dicari. Jadi sekali lagi, rapid test adalah kepentingan kita semua, tetapi alatnya belum ada. Dan kami Satgas sedang mencari. Termasuk APD, Pak? Termasuk APD. APD juga kami sudah tahu kebutuhan kawan-kawan di rumah sakit, kami sudah paham. Dan kami semua sedang bekerja untuk mencari tambahan APD. Kami sudah meminta ke Kementerian Kesehatan, kami juga berusaha untuk membeli dengan menggunakan dana APD. Banyak distributor sudah terhubungi dan mudah-mudahan ada yang bisa memberikan dalam beberapa hari ke depan. Karena ada distributor yang menjanjikan untuk bisa membelinya. Tapi dia juga sedang mencahid. Mohon dipahami, bukan berarti Pemprov Bali atau Satgas tidak mengetahui kebutuhan. Bukan, kami sudah mengetahui. Anggaran tersedia, tetapi bahannya belum ada. Ini mohon dibantu disampaikan oleh media sampai ada kesan Pemerintah Provinsi Bali tidak melakukan rapid test atau tidak melengkapi APD. Kami semua memahami bahkan menjadi kepentingan kami Pemerintah Provinsi Bali untuk memenuhinya. Hanya saja barangnya belum ada. Dan kami sedang mencari dengan berbagai saluran-saluran yang ada. Baik saluran resmi pemerintah maupun langsung mengetahui agen atau distributornya. Sekian dan terima kasih. Pro-Santi-Santi-Santi-Santi-Toro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.